bun gimana bun kabarnya hari ini bunda alhamdulillah baik kemarin kan sempat sakit ya kabarnya sekarang gimana keadaannya alhamdulillah baik cuma tinggal lambungnya aja yang masih sakit masih sering ini gak kontrol gitu bun ini sekarang mau kontrol ke dokter ah gitu bun perihal ini kan kemarin sempat ada kabar nih kabarnya bunda sempat dikirimin uang oleh ke Rafi apa bener bun bukan dikirimin di transferin transferin apa bener bun bener-bener itu untuk berobat atau bagaimana bun enggak kalau sama dia setiap ketemu memang selalu ngasih jadi bukan karena lagi sakit gak sakit juga udah dari zaman dulu itu tradisi Rafi zaman dari zaman dulu sampai sekarang gak pernah stop kalau ketemu pasti dia terang Bunda mungkin kan ini kan bunda makin teknis jobnya kan makin berkurang mungkin kalau dari bunda nih menutupi apa namanya perekonomian di bunda seperti apa sih bun alhamdulillah sih sabungan masih ada masih cukup untuk beberapa tahun ke depan katanya bangkrut bun atau gimana gitu alhamdulillah kalau ada yang bilang bangkrut kurang-kurangin dosa ya terima kasih bun ini kan banyak juga ya apa namanya artis generasi muda yang masih ada silaturami ke bunda bunda melihatnya seperti apa sih bun masih ada yang maksudnya masih ada yang care seperti Rafi Ahmad kayak gitu masih oh iya kalau artis-artis muda bukan cuma Rafi Ahmad aja hampir semua boleh tanya semuanya sayang sama bunda dan bukan Rafi Ahmad aja yang ngasih hampir semuanya juga kalau ketemu sama bunda pasti ngasih ya kan tapi kalau disebutin satu persatu panjang semuanya hampir rata-rata tuh ngasih berarti udah seperti anak sendiri ya udah kayak anak sendiri gak tau kenapa mereka tuh sayang semua sama bunda gitu udah mungkin mengisi waktu luang nih di kalah maaf ya bunda di kalah job sepi gitu seperti apa sih bunda? ya paling sholat kita ke shinsay berobat maksudnya berobat untuk kesehatan itu alhamdulillah lumayan sembuh berarti sekarang seperti pola makan juga harus tetap dijaga ya bunda? pola makan iya makannya cuma rebus-rebusan aja semuanya kayak ayam direbus ikan direbus semuanya direbus ini kan bunda juga bilang tadi katanya memilih pengobatan shinsay mungkin alasan bunda memilih pengobatan alternatif itu seperti apa sih bunda? iya karena kalau ke dokter kan cuma sebulan sekali dikasih obatnya sebulan bulan berikutnya baru datang tapi kalau pas lagi gula darahnya naik kalau pas darah tingginya naik kalau pas lagi asam lambungnya naik ya ke shinsay lah berobatnya alhamdulillah sih baik nih sekarang kalau dari anak-anak sendiri mungkin ada kayak kewartiran juga gak sih ke bunda kan ini kan bunda mulai mengisi job lagi hari ini gitu enggak sih kalau mereka sih nyerahin aja semuanya ke bunda apa yang bunda suka apa yang bikin bunda bahagia apa yang bikin bunda happy semuanya terserah sama mama yang penting mama bahagia mama happy mama sehat gitu mereka gak ada ngelarak karena memang dia tahu bunda tuh memang senengnya sih di acting gitu anak bunda kan kabarnya anak bunda rindu anak bunda itu dia kalau mas sukel itu kan telepon ke ya semoga pulih sehat kembali seperti sedia kalah ya kan dia juga orang baik tuh yang termasuk kayak rafi setiap ketemu pasti transfer itu dia juga termasuk terima kasih sehat selalu terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketimbangan video terbaru dari grid